Gunung Kidul selain dikenal, memiliki banyak destinasi wisata, juga ternyata memiliki segudang prestasi dari putra putri Gunung Kidul. Setelah prestasi membanggakan yang selalu ditorehkan oleh Veda Ega Pratama yang berhasil menjadi juara di berbagai ajang kejuaraan balap bergensi, baik kejuaraan nasional maupun internasional, kini muncul lagi talenta muda pembalap asli Gunung Kidul. Hamam Tejo Tiyoso Atau yang dikenal Hamam Tete, baru berusia 8 tahun. Boca kelas 1 sekolah dasar yang saat ini bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah, Iyapi, Banjaran, Kelurahan Karangasem, Kapanewon Palian, di usia yang terkonomasi belia, mampu menorehkan beragam prestasi di dunia balap mini GP. Rutingitas latihan seminggu tiga kali dan berlokasi di halaman parkir Pasar Sapi Siono Herjo yang berada di wilayah Kelurahan Logandeng, Kapanewon Palian, merupakan latihan bagi Hamam untuk lebih mengasah kemampuan balap di bawah asuhan Sudarmono atau Momon, yang tidak lain adalah orang tua sekaligus pelatih dari pembalap internasional Veda Eka Pratama. Hamam, bocah enerjik dan selalu menggunakan nomor start, kebanggaan 6-8, ini merupakan putra pasangan Badarudin dan Ida Nuraini, warga Padukuhan, Namberan, Kelurahan Karangasem, Kapanewon Palian. Dalam setiap kejuaraan balap motor mini GP yang diikuti Hamam TT, ia selalu berhasil naik podium untuk mendapatkan piala dan penghargaan. Badarudin atau yang sering disebut Gustin, orang tua Hamam, mengatakan Hamam adalah putra pertama dari dua bersaudara. Ia menyebut, terhitung sudah empat kali putranya tersebut mengikuti ajang kejuaraan mini GP yang diselenggarakan di berbagai ajang kejuaraan. Hamam berhasil finish di posisi ketiga pada ajang kejuaraan Matic Race Championship 2023 yang dibelar di sirkuit Mandala Grida, Yogyakarta. Sebelumnya, Hamam juga berhasil meraih juara 3 dan 5 di ajang kejuaraan Lengka yang digelar di Jogja Expo Center di tahun 2022, kemudian di ajang balap night race pada tahun yang sama. Hamam memiliki keahlian dan keterampilan mengendarai sepeda motor tidak lain berasal dari bakat yang dimiliki orang tuanya yang juga merupakan salah satu pembalap motor pada masanya. Saat ini, berprosesnya Hamam untuk bisa menjadi pembalap GP mini hingga berhasil menorehkan beragam prestasi dilalunya melalui proses selangkah demi selangkah atau step by step. Hal ini bertujuan untuk mendidik agar Hamam memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap sebuah profesi seorang pembalap, termasuk memberikan pemahaman tentang arti pentingnya untuk tetap selalu menjaga etika sopan santun terhadap siapapun baik di lingkungan sendiri maupun di lingkup komunitas balap motor. Hamam yang mengidolakan pembalap motor GP dunia Dani Pedrosa dan juga menggandungi kakak seniornya Veda Ega Pratama, orang tuanya berharap agar supaya lebih meningkatkan prestasi dan mengasah skill balapnya. Saat ini yang dibutuhkan adalah sponsor maupun pelatih yang benar-benar mau mendidik dan mempromosikan agar Hamam bisa menjadi pembalap yang profesional. Wah membanggakan sekali ya. Semangat ya Hamam dan semoga sponsor segera ada. Terima kasih telah menonton!